Saudara Zuo, Saudara Zuo, Tuan Kuang Li tidak akan pernah mengambil hadiah yang diterimanya. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya, jadi tidak ada yang berani main-main. Cao Feng sepertinya menyadari ekspresi aneh di wajah Zuo Wen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Zuo Wen mengangguk, dia secara alami mengerti apa maksud Cao Feng. Keluarga Pasir Hisap adalah kekuatan paling kuat di Sungai Bintang Anggrek Tua, dan Kuang Li adalah orang terkuat di seluruh Sungai Bintang Anggrek Tua. Di sarang keluarga Pasir Hisap, tidak ada yang berani main-main, dan tidak ada yang berani menentang Kuang Li dengan cara apapun. Setelah pria parubaya itu pergi, banyak pembudidaya keluar dari kamar pribadi mereka satu demi satu. Mereka mengeluarkan barang-barang yang telah mereka persiapkan dan menyerahkannya kepada para penari. Sayangnya, tidak ada satupun yang lolos, dan para pembudidaya ini tentu saja tidak mengambil kembali hadiah mereka. Sebaliknya, mereka disuruh pergi oleh para penari. Aku pergi dulu. Kalian berdua tunggu aku di sini. Di dalam ruang pribadi, Zuo Wen berdiri dan mengatakan sesuatu kepada Cao Feng dan Cao Ziyuan sebelum meninggalkan ruang pribadi dan menuju ke platform melingkar. Pada saat yang sama, tiga pembudidaya lainnya juga tiba di platform melingkar dan berbaris di depan Zuo Wen. Zuo Wen tidak peduli, dan menunggu dengan tenang di tempat keempat. Secara kebetulan, orang di depan Zuo Wen adalah wanita berjubah biru yang dia temui di pintu masuk. Wanita berjubah biru itu jelas mengenali Zuo Wen dan tersenyum pada Zuo Wen. Zuo Wen memperhatikan bahwa wanita berjubah biru itu juga memegang kotak brokat di tangannya, tetapi tangan wanita berjubah biru itu terkepal erat, dan punggung tangannya sedikit pucat. Dia jelas sangat gugul. Indra ilahi Zuo Wen secara tidak sengaja menyapu dan menemukan bahwa kotak brokat wanita berjubah biru itu sebenarnya adalah batu hitam pekat. Apalagi bentuk batu hitam pekat ini seperti pedang seukuran telapak tangan. Namun, saat Zuo Wen melihat batu hitam pekat ini, matanya tiba-tiba menyipit, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Ini karena Zuo Wen mengenali batu hitam pekat ini. Itu adalah bahan pemurnian kelas atas yang disebut Sword Heartstone. Batu hati pedang memiliki kecocokan yang tak terbayangkan dengan artefak dewa berbentuk pedang. Dengan kata lain, jika batu hati pedang ditambahkan ke artefak dewa berbentuk pedang, itu akan meningkatkan kecerdasannya entah dari mana, menyebabkan kekuatan pedang berlipat ganda. Jika beruntung, kekuatannya mungkin meningkat banyak. Zuo Wen sendiri adalah seorang pengguna pedang. Namun, pedang ilahi sungai bintang ungu agung miliknya telah rusak. Bahkan lebih dari 9000 pedang kunonya juga telah dihancurkan. Satu-satunya pedang suci yang masih dia miliki adalah pedang raja. Namun, level pedang raja agak rendah. Itu tidak cocok untuk Zuo Wen saat ini, jadi dia jarang menggunakan pedang raja. Namun, jika dia memiliki batu hati pedang, Zuo Wen yakin bahwa dia dapat meningkatkan kualitas pedang kaisar ke tingkat artefak ilahi pemecah surga sekunder. Selain itu, karena kompatibilitas yang sangat tinggi antara batu hati pedang dan pedang dewa, Zuo Wen tidak memerlukan teknik pemurnian apapun. Dia hanya perlu memberikan api yang kuat untuk sepenuhnya mengintegrasikan batu hati pedang ke dalam pedang ilahi. Memikirkan hal ini, Zuo Wen dengan cepat mengirimkan transmisi suara ke wanita berjubah biru dan berkata, Wanita muda ini, bolehkah saya bertanya apakah Anda dapat menukar batu hati pedang di tangan Anda dengan saya? Wanita berjubah biru, yang awalnya menunggu dengan gugup, terkejut saat dia mendengar transmisi suara Zuo Wen. Dia menoleh dan menatap lurus ke arah Zuo Wen. Kotak brokat diatur dengan batasan pelindung. Para kultifator biasa tidak dapat menjelajahi kotak brokat dengan kesadaran spiritual mereka. Namun, pemuda berjubah putih di belakangnya sebenarnya tahu bahwa kotak brokat di tangannya berisi batu hati pedang. Apakah orang ini mengetahuinya sebelumnya? Namun tak lama kemudian, ide tersebut ditolak oleh wanita berjubah biru. Lagi pula, pemuda berjubah putih ini tidak tahu di mana kamar pribadinya berada, dan dia tidak pernah memperlihatkan batu hati pedang di depan pemuda ini. Maka satu-satunya kemungkinan adalah pemuda di belakangnya memiliki rasa ilahi yang sangat kuat. Dia telah memeriksa isi kotak brokatnya tanpa dia sadari sama sekali. Jika tebakannya benar, maka pemuda berjubah putih di depannya ini benar-benar menakutkan. Saya bisa menukarnya dengan Heaven Immortal Pill dan Steri Sky Spirit Vein kelas atas. Zuawan mau tidak mau bertanya. Zuawan melihat sekilas kultivasi wanita berjubah biru itu. Dia berada di puncak void sky tahap kelima, hanya satu langkah lagi dari void sky tahap ke-6 dan alam kesatuan surga. Selama dia memiliki pil surgawi abadi, wanita ini pada dasarnya dapat menerobos dengan lancar. Apa, Anda memiliki pil surga abadi? Mata indah wanita berjubah biru itu bergetar, dan dia akhirnya mengirimkan transmisi suara ke Zuawan. Wanita berjubah biru datang ke keluarga pasir hisap kali ini untuk memasuki sungai pasir hisap ruang waktu untuk maju ke langkah ke-6 langit hampa. Dia sudah lama berada di puncak langkah ke-5 langit hampa, tapi dia selalu kekurangan. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengalami pertemuan yang tidak disengaja, dia tidak akan bisa maju ke langkah ke-6 langit void. Dia juga pernah mendengar tentang pil surga abadi, tetapi pil itu sangat jarang dan hanya kekuatan besar yang memilikinya. Apalagi tidak bisa dibeli dengan uang. Dia mendengar bahwa ada banyak harta karun di dalam sungai pasir hisap ruang waktu dan ingin bertemu secara kebetulan di dalamnya. Jika bukan karena kemajuan, wanita berjubah biru tidak akan mengambil risiko memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Jika kamu memiliki pil abadi surga, aku akan berdagang denganmu. Wanita berjubah biru itu dengan cepat menjawab. Zuawan menghela nafas dalam hatinya. Dia takut wanita berjubah biru itu tidak setuju. Pada saat itu, jika dia memberikan batu hati pedang kepada Kuang Li, dia pasti tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Itu hanya menyanyiakan anugerah Tuhan. Berikutnya. Tiba-tiba penari itu berkata dengan lantang sambil menatap wanita berjubah biru itu. Jelas sekali, dia mengisyaratkan wanita berjubah biru itu untuk memberikan hadiah. Wanita berjubah biru itu berencana untuk berdagang dengan Zuawan, jadi dia tentu saja tidak bisa memberikan batu hati pedang. Sebaliknya, dia mengeluarkan kotak brokat baru dari cincin rohnya dan meletakkannya di platform yang tinggi. Kali ini, wanita berjubah biru itu mengeluarkan sebuah kotak brokat yang hanya berisi bahan biasa. Pada dasarnya mustahil bagi Kuang Li untuk menyukainya. Dia tidak lagi berencana memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Tujuannya memasuki sungai pasir hisap ruang waktu adalah untuk menemukan peluang untuk maju ke langkah ke enam langit hampa, namun kini ia memiliki kesempatan untuk melakukannya, tentu saja ia tidak berencana memasuki sungai pasir hisap ruang waktu yang berbahaya. Setelah kotak brokat dikirimkan, penari yang berdiri di samping platform tinggi tiba-tiba tersenyum pada wanita berjubah biru dan berkata, Selamat, guru merasa bahwa hadiah Anda sangat sesuai dengan seleranya. Anda telah lulus dan memenuhi syarat untuk masuk sungai pasir hisap ruang waktu. Wanita berjubah hijau itu tercengang. Dia tidak menyangka bahwa hadiah yang tidak disengaja akan berhasil. Dia tidak menyangka bahwa hadiah acak akan benar-benar diberikan. Ini benar-benar sesuatu yang tidak dia duga. Zhuo Wen, yang berdiri di belakang wanita berjubah biru itu, matanya bersinar, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Berikutnya. Penari itu tidak lagi memperhatikan wanita berbaju hijau yang kebingungan itu. Tatapannya sudah tertuju pada Zhuo Wen. Zhuo Wen datang ke depan platform tinggi, merenung sejenak, lalu mengeluarkan botol giok dari cincin rohnya. Botol giok ini berisi 10 tetes esensi langit berbintang domain surgawi. Dia tahu bahwa benda ini sangat berharga. Dia tidak percaya Kuang Li tidak tertarik. 2.292 Zhuo Wen menganggup dan segera kembali ke kamar pribadi di bawah bimbingan seorang pelayan. Namun, sebelum pergi, Zhuo Wen bertukar informasi kontak dengan wanita berjubah hijau itu. Kembali ke kamar pribadi, Zhuo Wen menyapa Cao Feng dan Cao Ziyuan sebelum menghubungi wanita berjubah hijau. Kemudian, di bawah bimbingan wanita berjubah hijau, dia berjalan menuju kamar pribadi wanita berjubah hijau. Nama wanita berjubah hijau itu adalah Zhuo Wen. Dia tidak mengungkapkan identitasnya kepada Zhuo Wen, dan Zhuo Wen tidak mau menanyakan masalah pribadinya. Toh keduanya hanya menjalin hubungan transaksional. Saudara Zhuo, silakan duduk. Setelah memasuki kamar pribadi Zhuo Wen, Zhuo Wen dengan hangat mengundang Zhuo Wen untuk duduk dan segera tersenyum. Saudara Zhuo, apakah yang kamu katakan tadi benar? Zhuo Wen tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja benar. Saat dia berbicara, Zhuo Wen mengeluarkan pil yang berkilau dan bening dan menyerahkannya kepada Zhuo Wen. Leluhur tua pulau iblis surgawi, Magatama, memberi Zhuo Wen lima pil surgawi abadi. Meskipun Zhuo Wen menggunakan semuanya, setelah dia menghancurkan sekte High Heaven, Clear Void Peak, dan sekte kuat lainnya, dia secara alami mengumpulkan banyak sumber daya. Meskipun pil abadi surga sangat berharga bagi sekte kuat seperti sekte langit tinggi dan sekte langit dan bumi, pil tersebut tidak terlalu langka. Oleh karena itu, Zhuo Wen memiliki banyak pil surga abadi pada dirinya. Zhuo Wen mengambil pil surgawi abadi dan memeriksanya. Tidak menemukan sesuatu yang aneh, wajahnya yang cantik langsung menunjukkan ekspresi gembira. Saudari Zhuo Wen, aku berjanji kepadamu bahwa aku juga akan memberimu vena ilahi langit berbintang. Ambil ini. Zhuo Wen tersenyum sedikit dan mengeluarkan vena ilahi langit berbintang dan menyerahkannya kepada Zhuo Wen. Meskipun Sterisky Divine Vein sangat besar, Zhuo Wen sengaja mengecilkan Sterisky Divine Vein ini menjadi sekitar 10 meter. Zhuo Wen mengambil Sterisky Divine Vein, dan keterkejutan di mata indahnya menjadi lebih intens. Dia dapat melihat bahwa vena ilahi langit berbintang ini jelas merupakan vena ilahi langit berbintang kelas atas. Nilainya tidak kalah dengan pil surga abadi, bahkan mungkin lebih tinggi. Sebelumnya, perhatian Zhuo Wen tertuju pada pil abadi surga, jadi dia tidak terlalu memperhatikan vena ilahi langit berbintang yang disebutkan Zhuo Wen. Baru sekarang dia menyadari betapa tulusnya pemuda berjubah putih di depannya ini. Saudara Zhuo, hadiahmu adalah tangan Giyokzu sedikit gemetar, dan dia tampak sedikit malu. Zhuo Wen tersenyum tipis dan berkata, dibandingkan dengan batu hati pedang, itu lebih berharga bagiku. Vena ilahi langit berbintang Zurui adalah, pil abadi Zurui, pil abadi milik Zurui, tentu saja pil abadi. Apa yang Zhuo Wen tidak ketahui adalah bahwa batu hati pedang jauh lebih berguna bagi Zhuo Wen daripada dirinya. Ini juga merupakan alasan mengapa Zhuo Wen bersedia memperdagangkan Steri Sky Divine Vein dan Heaven Immortal Pills. Saudara Zhuo, ini batu hati pedang, ambillah. Setelah Zurui mengkonfirmasi pil abadi surga dan vena ilahi langit berbintang, dia hanya menyerahkan batu hati pedang kepada Zhuo Wen. Zhuo Wen memandangi batu berbentuk pedang di tangannya dan merasakan aura tajam yang terkandung di dalam batu itu. Dia tidak bisa menahan senyum. Saudara Zhuo, kali ini Anda dan saya memenuhi syarat untuk memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya? Zhuo Wen tiba-tiba berkata. Zhuo Wen terkejut. Dia ragu-ragu. Tujuan utamanya memasuki sungai pasir hisap ruang waktu adalah kunci ruang waktu. Dia tidak mungkin membawa Zhuo Wen untuk mencari kunci ruang waktu, jadi tanpa sadar dia ingin menolak. Jika saudara Zhuo mengalami ketidaknyamanan, lupakan saja. Kemampuan Zhuo Wen membaca ekspresi orang tidaklah lemah. Dia bisa melihat keresahan Zhuo Wen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Zhuo Wen menangkupkan tinjunya dan berkata dengan nada meminta maaf. Nona Zhu, saya benar-benar minta maaf. Zhuo ini telah memasuki sungai pasir hisap ruang waktu untuk melakukan sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kalau begini, setelah memasuki sungai pasir hisap ruang waktu, Zhuo ini akan menemukanmu setelah menyelesaikan urusannya. Mata indah Zhuo Wen menunjukkan kekecewaan. Dia tahu betul bahwa mudah tersesat di sungai pasir hisap ruang waktu. Kata-kata Zhuo Wen hanya sopan padanya, jadi dia tidak mengambil hati. Zhuo Wen tersenyum dan berkata, saudara Zhuo terlalu sopan. Jika kita bisa bertemu di sungai pasir hisap ruang waktu, itu yang terbaik. Zhuo Wen menangkupkan tinjunya lagi dan mengobrol dengan Zhuo Wen sebentar sebelum meninggalkan kamar pribadi Zhuo Wen. Kali ini, Zhuo Wen tidak bercanda. Dia telah memahami jejak kekuatan ruang waktu. Setelah memasuki sungai pasir hisap ruang waktu, Zhuo Wen percaya bahwa selama dia diberi waktu, dia harus dapat memahami bagian dari hukum ruang waktu. Paling tidak, dia tidak akan tersesat di sungai pasir hisap ruang waktu. Jika dia benar-benar ditakdirkan untuk bertemu Zhuo Wen di sungai pasir hisap ruang waktu, maka dia tidak akan keberatan membantunya. Setelah Zhuo Wen pergi, pintu kamar pribadi Zhuo Wen dibuka lagi, dan sesosok tubuh anggun perlahan masuk. Ini adalah pria yang sangat muda, namun pria ini memberikan perasaan yang sangat indah. Pria anggun di depannya memiliki kulit seputih salju, bibir merah, dan gigi putih. Matanya panjang dan sipit, dan itu sebenarnya mata Phoenix. Jika pria ini tidak memiliki jakun, orang lain pasti akan mengira pria ini adalah wanita yang menyamar. Pria cantik ini berjalan keseberang Zhuo Wen dan duduk dengan sangat anggun. Dia memandang Zhuo Wen di depannya dan berkata sambil tersenyum, Saudari muda Zhuo, siapa pria aneh tadi? Mungkinkah dia kekasih kecilmu? Zhuo Wen memandang pria cantik di depannya dan pipinya tiba-tiba memerah. Dia segera berkata, Kakak senior Yao salah paham. Kakak Zhuo dan aku hanya menjalin hubungan bisnis. Dia bukan kekasih kecilku. Lelaki rupawan itu menatap Zhurui yang malu dengan sedikit geli lalu berkata, Tetapi mengapa aku mendengar bahwa kau berencana memasuki sungai pasir hisap ruang waktu bersama lelaki itu? Apa, apa aku tidak senang pergi bersamamu? Zhurui berkata dengan wajah pahit, Jika saya tahu kakak senior juga akan datang, saya tidak akan mengundang kakak Zhuo. Terlebih lagi, dengan kakak senior, saya akan lebih aman memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Berbicara sampai di sini, Zhurui tersenyum dan melangkah maju untuk memegang lengan kanan pria cantik itu seolah-olah dia sedang bertingkah genit. Anda, sebenarnya, aku hanya khawatir kamu akan keluar. Jika kamu ingin maju ke enam langkah langit hampa, kamu seharusnya memberitahuku. Pil Empyrean God bukanlah sesuatu yang berharga. Aku bisa saja memberimu satu. Mengapa Anda harus datang jauh-jauh ke sungai gulan star untuk memasuki sungai pasir hisap ruang waktu? Sungai pasir hisap ruang waktu bukanlah tempat yang baik. Pria cantik itu menggelengkan kepalanya dan menatap Zhurui di depannya tanpa berkata-kata. Namun Zhurui berkata dengan sedih, kakak senior, aku bukan kamu. Bakat saya terlalu buruk, bahkan guru tidak menyukai saya dan bahkan mengurangi sumber daya kultivasi saya. Jika ini terus berlanjut, akan memakan waktu lama untuk maju ke enam langkah langit hampa. Ai, Bibi bela diri memang agak kasar. Pria cantik itu terbatuk-batuk, tetapi ternyata dia tidak tahu bagaimana melanjutkan topik ini. Bagaimanapun, kakak senior ada di sini. Meskipun Zhurui itu tidak buruk, dia hanya berada di langit kekosongan enam langkah. Dibandingkan dengan kakak senior, jaraknya tidak kecil. Jika aku memasuki sungai pasir hisap ruang dan waktu bersamamu, keselamatanku sepenuhnya terjamin. 2293 Bertemu Mayuji lagi Pria cantik itu berkata dengan nada serius yang langka, Adik Junior, Zuawan yang kamu sebutkan seharusnya adalah orang yang membuat kesepakatan denganmu, bukan? Jika Anda berbicara tentang dia, saya khawatir Anda salah menilai dia. Meskipun tingkat pengolahannya hanya berada di puncak tahap ke enam tahap langit hampa, ia mengeluarkan aura yang sangat berbahaya. Orang ini jelas bukan seorang kultivator biasa. Mata indah Zhurui menyipit saat mendengar ini. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengan kakak senior di depannya, dia tahu betapa kuatnya kakak senior ini. Seorang kultivator tahap langit hampa langkah ke enam tidak mungkin bisa memasuki mata kakak seniornya. Namun, Zuawan mampu membuat kakak seniornya sangat berhati-hati. Terlihat bahwa Zuawan ini memang tidak sederhana. Namun, Zhurui tidak terlalu peduli. Tidak peduli seberapa kuat Zuawan ini, tidak mungkin dia lebih kuat dari kakak seniornya. Kita harus tahu bahwa kakak seniornya adalah murid utama dari kekuatan terkuat di wilayah Surgawi 6 Keinginan. Namanya terkenal di domain 6 Keinginan Surgawi. Namun, kakak seniornya ini relatif rendah hati. Saat bepergian di dunia luar, dia tidak mau mengungkapkan nama aslinya. Setelah Zuawan kembali ke kamar pribadi, dia menemukan ada tamu tak terduga di kamar pribadi. Di tengah ruang pribadi, sebuah meja muncul pada waktu yang tidak diketahui. Meja itu dipenuhi dengan makanan lezat, dan seorang pria gemuk sedang duduk di meja, memakan makanan lezat itu tanpa mempedulikan citranya. Cao Feng dan Cao Ziuan berdiri di samping, memandangi si gendut yang sedang makan sepenuh hati dengan ketakutan di mata mereka. Kembalinya Zuawan secara alami menarik perhatian ketiga orang tersebut. Ketika Cao Feng dan Cao Ziuan melihat Zuawan telah kembali, mereka berdua menghela nafas dan segera pindah ke sisi Zuawan. Di sisi lain, si gendut terkutuk itu hanya dengan santai melirik ke arah Zuowen, dan melambaikan tangannya ke arah Zuowen dengan cara yang sangat kuno. Saudara Zuow, sungguh suatu kebetulan, bisa bertemu denganmu di keluarga pasir hisap. Ayo-ayo-ayo, ayo makan bersama. Tatapan Zuowen sangat tenang. Dia berkata dengan acu-ta'acu, Saudara ma, ini memang suatu kebetulan. Apakah Anda datang ke keluarga pasir hisap untuk menikmati sungai pasir hisap ruang waktu? Meskipun Zuowen tampak tenang di permukaan, dia diam-diam waspada di dalam hatinya. Lemak sialan ini tidak sederhana. Zuowen memutuskan untuk menjauhi lemak sialan ini sejauh mungkin. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan ditipu oleh orang ini. Ya, dari kelihatannya, Saudara Zuowen juga seharusnya berada di sini untuk sungai pasir hisap ruang waktu. Dikatakan bahwa sungai pasir hisap ruang waktu mengandung hukum ruang waktu yang sangat kuat. Biasanya, hukum ruang waktu tidak mudah untuk dibentuk. Mereka memerlukan faktor-faktor tertentu. Mungkin kunci ilahi ruang waktu ada di sungai pasir hisap ruang waktu. Mayuji berkata dengan santai sambil makan dengan lahap. Pada saat yang sama, pandangan si gendut sialan ini tertuju pada Zuowen, seolah-olah dia sedang memperhatikan reaksi Zuowen. Sayangnya, ekspresi Zuowen tetap tenang dari awal hingga akhir. Hal ini membuat Mayuji agak bingung. Lagi pula, ketika Zuowen ingin berpisah darinya, dia sudah memiliki keraguan di dalam hatinya. Ketika dia tiba di galaksi gulan dan menanyakan tentang sungai pasir hisap ruang waktu, keraguan di hatinya semakin kuat. Dia merasa Zuowen pasti mengetahui sesuatu tentang sungai pasir hisap ruang waktu. Mungkin itu ada hubungannya dengan kunci ilahi ruang waktu. Tentu saja, semua ini hanya dugaan Mayuji sendiri. Mengenai apakah Zuowen mengetahui cerita di dalamnya, Mayuji tidak terlalu jelas. Atau lebih tepatnya, dia tidak tahu apapun. Zuowen menganggup dan berkata setuju, Saudara Ma benar. Mungkin memang ada kunci ilahi ruang waktu di sungai pasir hisap ruang waktu. Mungkin jika saya beruntung, saya mungkin bisa mendapatkan kunci ilahi ruang waktu yang kedua. Mayuji menatap Zuowen lagi dan merasa sedikit bingung. Jelas sekali, reaksi Zuowen bukanlah yang ingin dia lihat. Mungkinkah Zuowen ini benar-benar tidak tahu apa-apa tentang sungai pasir hisap ruang waktu, sama seperti dia. Saya dapat melihat bahwa Saudara Ma sangat kuat, dan sungai pasir hisap ruang waktu bukanlah tempat yang baik. Bagaimana dengan ini, Saudara Ma akan memasuki sungai pasir hisap ruang waktu bersama saya? Jika Anda dan saya bergabung, kita akan melakukannya pasti seperti ikan di air di sungai pasir hisap ruang waktu. Bagaimana menurutmu, Kak Ma? Zuowen tersenyum dan menyampaikan undangan. Mayuji semakin bingung di dalam hatinya, namun dia tetap tersenyum dan berkata, Saudara Zuo pasti bercanda. Ma ini hanyalah anak kecil. Tidak ada gunanya disebutkan. Jika saya mengikuti Saudara Zuo ketika saatnya tiba, saya akan takut aku hanya akan menyeretmu ke bawah, jadi lupakan saja. Zuowen mencibir di dalam hatinya dan menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia lebih unggul dalam percakapan ini. Jika Zuowen tidak mengundang Mayuji dan malah mengusulkan untuk memasuki sungai pasir hisap ruang dan waktu sendirian, hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan si gendut. Pada saat itu, dengan kepribadian si gendut, dia pasti akan mengganggu Zuowen. Ini akan menghancurkan rencana Zuowen sepenuhnya. Sekarang Zuowen berusaha keras untuk mendapatkannya, si gendut tidak bisa mengambil keputusan. Terlebih lagi, si gendut pasti tidak mempercayai Zuowen. Karena Zuowen tidak memiliki sesuatu yang baik pada dirinya, si gendut secara alami tidak akan mengikuti Zuowen. Lagi pula, tidak ada hal baik yang bisa diperoleh. Sayang sekali. Dengan bakat dan kekuatan Brotherma, jika Anda dan saya bekerja sama, kita bahkan dapat menghancurkan seluruh sungai pasir hisap ruang waktu. Apakah kamu benar-benar tidak mau bergabung denganku? Zuowen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seolah-olah orang tuanya telah meninggal. Sudut mulut Mayuji bergerak-gerak. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Zuowen, kamu menganggapku terlalu tinggi. Ma ini bukan siapa-siapa. Jika saudara Zuowen tidak punya apa-apa lagi, Ma ini akan pergi terlebih dahulu. Jika kita ditakdirkan untuk memasuki waktu Space Quick Sun River kali ini, kita mungkin bisa bertemu lagi di dalamnya. Dengan itu, Mayuji tidak menunggu Zuowen melanjutkan berbicara. Dia menyingkirkan meja dan meninggalkan kamar pribadi. Saudara Zuow, Saudara Zuow, siapa orang ini? Dia sangat kuat. Setelah Mayuji pergi, Cao Feng mendatangi Zuowen dengan tatapan serius. Ketika Mayuji baru saja menerobos masuk, dia mencoba menghentikannya. Sayangnya, Mayuji telah menekannya sepenuhnya dengan melepaskan sedikit auranya. Bagaimana mungkin Cao Feng tidak mengetahui bahwa kekuatan Mayuji jauh melebihi miliknya? Tentu saja, Zuowen bisa menghadapi pria gendut itu, dan pria gendut itu cukup takut padanya. Zuowen dapat melihat bahwa pemuda berpakaian putih di depannya tidak lebih lemah dari pria gemuk itu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan orang ini. Kali ini, aku berterima kasih kepada Saudara Cao karena telah membawaku ke keluarga Pasir Hisap. Ini adalah anugerah rasa syukur. Ambil. Zuowen mengeluarkan tiga tetes esensi langit berbintang domen surgawi dan menyerahkannya kepada Cao Feng. Yang terakhir ingin menolak, tetapi ketika dia mengetahui bahwa itu adalah esensi langit berbintang domen surgawi, seluruh tubuhnya gemetar. Tangannya gemetar dan dia hampir berlutut. Ini, ini. Cao Feng tiba-tiba melihat ke arah Zuowen, wajahnya memerah. Ini karena dia terlalu bersemangat. Iya, ada tiga tetes esensi langit berbintang domen surgawi. Benda ini berguna bagimu, jadi kamu tidak perlu menolaknya. Zuowen berkata sambil tersenyum. Cao Feng membungkuk dalam-dalam kepada Zuowen dan berkata, Saudara Zuow, Cao Feng tidak akan pernah melupakan kebaikan besarmu. Jika Saudara Zuow membutuhkanku di masa depan, aku, Cao Feng, akan melakukan apapun untukmu, bahkan jika itu adalah gunung pedang atau lautan api. 2294. Kerikil liar. Di panggung melingkar, setelah penggarap terakhir pergi dengan perasaan kecewa, upacara pemberian hadiah bisa dianggap telah berakhir. Penari itu melambaikan lengan bajunya, dan platform di tengah platform menyusut ke dalam tanah. Total ada 13 orang yang memenuhi syarat untuk memasuki sungai pasir isap ruang waktu, ucapnya lantang. Saya sudah menginstruksikan bawahan saya untuk mengeluarkan Anda semua token kualifikasi. Dengan token ini, kamu bisa memasuki River of Spaceti Mekuiksan kapan saja. Tentu saja, kamu hanya punya satu kesempatan, tapi tidak ada batasan waktu. Jika tidak ada yang lain, kamu boleh pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, penari itu hendak pergi, namun sebuah suara memanggilnya. Penari itu melihat ke kamar pribadi tempat Zuawen berada dan berkata dengan dingin, bolehkah saya tahu apa yang diinginkan tamu ini? Zuawen keluar dari kamar pribadi dan kembali ke peron. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, nona penari, saya Zuawen, dan saya ingin meminta Master Wild Gravel menyempurnakan alat dewa untuk saya. Tolong bantu saya memberi tahu dia. Begitu dia mengatakan ini, wajah penari itu langsung berubah menjadi dingin. Sementara itu, Zu Rui dan pria cantik yang masih duduk di kamar pribadi mengungkapkan ekspresi aneh. Orang ini cukup berani. Dia secara langsung meminta Master Wild Gravel untuk menyempurnakan alat dewa. Itu melanggar aturan, kata pria cantik itu dengan geli. Namun, Zu Rui mengungkapkan ekspresi khawatir dan berkata, saudara Zuawen terlalu impulsif. Dia akan sedikit menderita. Kamu pikir kamu siapa? Anda ingin saya memberi tahu guru dan memintanya menyempurnakan alat dewa untuk Anda. Hak apa yang kamu punya? Pergi dari sini sekarang juga, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata penari itu dengan dingin. Wajah Zuawen langsung menjadi gelap. Penari ini sama sekali tidak sopan. Dia langsung menyuruhnya pergi dari sini. Nona penari, Anda hanya perlu memberi tahu Master Wild Gravel untuk saya. Saya. Zuawen hendak mengatakan sesuatu, tetapi kata-katanya langsung terputus. Dia mendengar suara sesuatu menembus udara dan bergegas ke arahnya. Tangan ramping penari itu tiba-tiba meledak, dan kekuatan ilahi yang menakutkan berubah menjadi badai yang mengamuk yang menyapu Zuawen. Wajah Zuawen menjadi gelap. Dia tidak menyangka penari itu akan menyerangnya tanpa memberinya wajah apapun. Zuawen dengan dingin mendengus. Dengan lambayan lengan bajunya, badai kekuatan suci yang melanda tiba-tiba runtuh ketika jaraknya beberapa meter dari Zuawen. Ekspresi penari itu sedikit berubah. Dia awalnya berpikir bahwa pemuda berjubah putih ini hanyalah seorang kultifator tahap ke-6 langit hampa biasa, jadi dia tidak menganggapnya serius. Sekarang anak ini dengan mudah membubarkan badai kekuatan sucinya, penari itu menjadi bingung. Nona penari, saya tidak datang ke sini hari ini untuk membuat masalah. Saya harap Nona penari dapat membantu saya memberi tahu Tuan Kuangli. Mata Zuawen dingin, dia menekan amarah di hatinya dan berkata dengan tenang. Penari itu mencibir dan berkata, saya sudah mengatakannya sebelumnya, kamu pikir kamu ini siapa? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu guru. Setelah mengatakan itu, penari itu bersiul. Segera, tiga sosok bergegas keluar dari dasar platform dan bergegas menuju Zuawen dengan kecepatan yang sangat cepat. Dilihat baik-baik, aura ketiga sosok ini sangat kuat. Mereka semua adalah ahli tahap ke-7 langit hampa. Ketika para penggarap lain di sekitar kamar pribadi melihat pemandangan ini, mereka semua menghela nafas dalam hati bahwa Zuawen tidak akan beruntung. Bang, bang, bang. Sayangnya, ketika ketiga sosok itu berada 10 meter dari Zuawen, tiba-tiba terdengar tiga ledakan berturut-turut. Kemudian, ketiga sosok itu mengerang dan menghantam tanah di bawah platform dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Untuk sesaat, para penggarap di sekitar kamar pribadi terdiam. Mereka memandang pemuda berjubah putih yang masih berdiri di peron dengan tidak percaya. Kakak senior, kamu benar. Zuawen ini sungguh tidak sederhana. Di kamar pribadi, Zurui melihat pemandangan di peron dengan keterkejutan di matanya yang indah. Awalnya, ketika pria cantik itu mengatakan bahwa Zuawen tidak sederhana, dia tidak terlalu peduli. Kini setelah Zuawen mengalahkan tiga kultifator tahap ketujuh langit hampah hanya dengan satu gerakan, Zurui akhirnya memahami kata-kata pria cantik itu. Pria cantik itu tidak merasa terkejut sedikitpun. Sebaliknya, dia melihat ke arah Zuawen dan berkata, orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Mata indah penari itu menyusut. Dia berkata dengan dingin, beraninya kamu melukai orang-orang di keluarga pasir hisapku. Apakah kamu ingin mati? Zuawen tidak repot-repot memperhatikan penari itu. Sebaliknya, dia berjalan maju selangkah demi selangkah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Nona penari, saya hanya membela diri. Saya hanya ingin Anda memberitahu Tuan Kuang Lu. Jika dia tidak setuju, saya akan segera pergi. Penari itu mundur beberapa langkah dan mengeluarkan jimat giyok. Dia berkata dengan dingin, kamu hanya mencari kematian. Selama aku menghancurkan jimat giyok di tanganku, sekelompok ahli dari keluarga pasir hisap akan muncul untuk membunuhmu. Kamu sudah mati. Oh, hancurkan jimat giyok itu sekarang. Zuawen berhenti dan memandang penari itu dengan dingin. Penari itu merasa ada yang tidak beres, namun dia tetap menghancurkan jimat giyok itu. Sayangnya, sinyal yang dikirimkan oleh jimat giyok terhalang oleh penghalang cahaya di sekitar mereka. Formasi susunan perisai. Anda, kapan Anda mengaturnya? Mata indah penari itu menyusut. Dia segera menyadari bahwa penghalang cahaya sebenarnya adalah formasi susunan pelindung. Sinyal yang dia kirimkan tadi telah diblokir. Zuawen hanya memandang penari itu dengan tenang. Niat membunuh mulai terlihat di matanya. Penari itu secara alami melihat niat membunuh di mata Zuawen. Niat membunuh ini sangat kuat. Seolah-olah orang ini akan membunuhnya pada saat berikutnya. Tunggu, aku akan membantumu memberitahu guru. Melihat Zuawen mendekat selangkah demi selangkah, dahi penari itu dipenuhi keringat dingin. Dia buru-buru berkata. Zuawen berhenti dan memandang penari itu sambil tersenyum. Wajah orang terakhir itu jelek. Dia perlahan sampai ke tengah platform dan segera mulai berkomunikasi dengan Kuang Li. Setelah beberapa saat, penari itu memandang Zuawen dengan tatapan yang agak aneh dan berkata, guru berkata dia dapat melihatmu, tetapi dia ingin melihat betapa tulusnya kamu. Sudut mulut Zuawen membentuk senyuman. Sebelumnya, ketika dia mengirimkan esensi langit berbintang wilayah surgawi ke Kuang Li, dia tahu bahwa Kuang Li pasti akan menemuinya. Meskipun dia hanya memberi Zuawen tiga tetes esensi langit berbintang domain surgawi, hal semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui secara kebetulan. Kuang Li pasti akan berpikir bahwa Zuawen memiliki lebih banyak esensi langit berbintang domain surgawi. Sekarang Zuawen ingin meminta bantuan kepada Kuang Li, dia tidak percaya bahwa Kuang Li tidak ingin bertemu dengannya. Tentu saja ada ketulusan, tapi saya harus menemui guru Kuang Li dulu. Zuawen berkata dengan acuh tak acuh. Penari itu menganggup dan tidak membantah Zuawen. Sebaliknya, dia berkata dengan suara yang dalam, ikutlah denganku. Guru sedang menunggumu di kedalaman gua. Setelah mengatakan itu, penari itu memimpin, sementara Zuawen diam-diam mengikuti di belakangnya. Selain Zuawen, para penggarap lainnya di ruang pribadi dibawa keluar dari keluarga pasir hisap oleh bawahan yang diatur oleh penari. Tempat Kuang Li mengasingkan diri adalah sebuah rumah batu di bagian terdalam gua. Rumah batu ini biasa saja, bahkan terlihat seperti rumah tempat tinggal masyarakat suku primitif. 2295 Buah Fusi Dao Tuan, saya membawanya ke sini. Kesombongan di wajah penari itu telah hilang sepenuhnya saat dia dengan hormat membungkuk ke rumah batu itu. Adik kecil ini, masuklah. Kamu boleh pergi dulu. Suara yang tidak perlu dipertanyakan lagi datang dari rumah batu. Penari itu menganggup, menatap Zuawen di sisinya, lalu pergi tanpa suara. Zuawen merenung sejenak sebelum melangkah ke dalam rumah batu. Saat dia memasuki rumah batu, Zuawen merasakan gelombang panas yang mengerikan menerpa wajahnya. Suhu di dalam telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bahkan Zuawen merasakan tubuhnya terbakar. Di tengah rumah batu itu, ada tungku besar. Di depan tungku ada meja tempa. Saat ini, ada sosok kekar di atas meja tempa. Tangan kirinya memegang pedang panjang yang memerah karena api. Tangan kirinya mengayunkan palu besar yang tingginya setengah manusia. Dia terus-menerus memukulkan pedang panjangnya, menyebabkan percikan api beterbangan. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Zuawen tahu bahwa sosok kekar di depannya adalah Kuangli. Kuangli tampak berusia sekitar 35 tahun. Otot-ototnya menonjol dan tingginya sembilan kaki. Saat ini, tubuh bagian atasnya telanjang. Dia tampak sekuat menara besi. Zuawen diam-diam menyaksikan Kuangli menempa pedang dewa. Dia tidak mengganggunya. Sekitar enam jam kemudian, Kuangli tiba-tiba melemparkan pedang dewa itu ke udara dengan tangan kirinya. Dia kemudian mengeluarkan botol porselen dari cincin rohnya dan memercikkan air biru ke dalam botol. Saat air biru itu menyembur keluar, air itu berubah menjadi anakonda biru dan melilit pedang dewa di udara. Mendesis. Mendesis. Setelah air biru menyelimuti seluruh pedang dewa, panas mengerikan di permukaan pedang dewa dengan cepat berkurang. Kemunculan pedang ilahi terungkap sepenuhnya. Artefak ilahi langit hampa. Zuawen menyipitkan matanya saat dia melihat artefak surgawi langit kosong yang telah selesai dengan takjub. Dia tahu bahwa pedang dewa ini adalah artefak dewa langit hampa berkualitas tinggi. Setelah Kuangli menyimpan pedang dewa itu, dia dengan santai meletakkannya di samping. Tatapannya jatuh pada Zuawen saat dia berkata sambil tersenyum, adik kecil, bagaimana aku harus memanggilmu? Zuawen. Zuawen tersenyum tipis. Kuangli mengangguk. Sambil mengelus janggut di dagunya dengan tangan kanannya, dia bertanya, apakah kamu yang memberiku tiga tetes esensi bintang wilayah surgawi? Itu benar. Zuawen menjawab dengan singkat. Untuk bisa mendapatkan esensi langit berbintang domain surgawi di usia yang begitu muda, sepertinya keberuntunganmu tidaklah kecil. Anda seharusnya memiliki lebih dari tiga tetes esensi langit berbintang domain surgawi, bukan? Kerikil liar terkekeh. Zuawen juga tersenyum dan berkata, seperti dugaan Grandmaster, jika Grandmaster dapat membantu saya memperbaiki alat, saya bersedia mengambil tiga tetes lagi esensi bintang domain surgawi. Lagi pula, saya tidak punya banyak esensi bintang domain surgawi yang tersisa. Mata Kuangli berkedip, dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata, tiga tetes terlalu sedikit. Lima tetes. Zuawen segera menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dia berkata dengan canggung, Tuan Kuangli, jika Anda memberi saya lima tetes, saya benar-benar tidak memiliki esensi bintang domain surgawi. Kuangli berkata dengan acu tak acu, jika kamu tidak memiliki lima tetes, aku tidak akan membantumu memperbaiki peralatan. Zuawen mencibir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Kuangli adalah orang yang rakus. Dia hanya bisa berpura-pura sedih dan berkata, jika Grandmaster dapat membantuku memperbaiki alat, lima tetes saja. Haha, terus terang, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Pertama, izinkan saya melihat alat ilahi apa yang ingin Anda sempurnakan. Kalau aku sudah selesai, aku akan menerima upahmu, kata Kuangli sambil tersenyum. Zuawen mengangguk, dia mengeluarkan phagocytosis dan menyerahkannya kepada Kuangli. Setelah Kuangli menjalani phagocytosis, matanya tiba-tiba menjadi lebih berhati-hati. Dia sedikit mengernyit. Setelah mengukurnya beberapa saat, dia berkata, harta karunmu ini sangat aneh. Jika aku tidak salah, ada lebih dari 9000 segel di dalamnya. Zuawen mengangguk. Dia diam-diam memuji Kuangli di dalam hatinya. Dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Sekilas, dia bisa melihat ada lebih dari 9000 segel di phagocytosis. Kamu ingin aku membantumu membuka semua segel di dalamnya? Saya pikir Anda telah menemukan orang yang salah. Saya hanya seorang pemurni alat, bukan Master Array Ilahi yang kuat. Aku tidak bisa membuka segel ini. Wajah Kuangli sedikit jelek. Dia merasa Zuawen sedang mempermainkannya. Zuawen menggelengkan kepalanya dan berkata, Junior tidak ingin senior membuka segelnya. Saya ingin Anda membantu saya mengintegrasikan benda ini ke dalam phagocytosis. Setelah mengatakan itu, Zuawen mengeluarkan buah dao. Saat Kuangli melihat buah dao, dia berdiri dengan suara mendesing. Dia memandang buah dao di tangan Zuawen dengan tidak percaya dan berkata, ini. Bukankah ini, buah dao? Zuawen mengangguk sedikit dan berkata, ini memang buah dao. Saya harap Grandmaster dapat membantu saya mengintegrasikan buah dao ini ke dalam phagocytosis. Kuangli perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menatap Zuawen dalam-dalam. Ia menemukan bahwa pemuda di depannya ini bukanlah orang kaya biasa. Dia tidak hanya memiliki harta langka seperti esensi langit berbintang domain surgawi, tetapi dia juga memiliki harta langka seperti buah dao. Dapat dikatakan bahwa buah dao dan esensi langit berbintang surgawi yang diambil Zuawen adalah harta yang didambakan sebagian besar kekuatan di alam surgawi enam keinginan. Kuangli menghela nafas pelan dan berkata, tidak terlalu sulit bagiku untuk mengintegrasikan buah dao ke dalam phagocytosismu. Tetapi apakah kamu hanya memiliki buah dao yang satu ini? Zuawen tampak tenang dan mengangguk, ya, saya hanya punya yang ini. Saya memperoleh buah dao ini secara tidak sengaja. Suatu keberuntungan besar bisa mendapatkan hal semacam ini. Kuangli mengangguk dan setuju dengan apa yang dikatakan Zuawen. Buah dao jauh lebih berharga daripada esensi langit berbintang surgawi. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi pemuda ini untuk mendapatkannya. Adik, kamu keluar dulu. Diperlukan beberapa waktu untuk mengintegrasikan buah dao ke dalam phagocytosis Anda. Selama ini, jangan ganggu aku, kata Kuangli dengan suara yang dalam. Zuawen mencibir dan berkata, Tuan Kuangli, bukannya saya tidak mempercayai Anda, tetapi buah dao dan phagocytosis ini sangat penting bagi saya. Saya harus melihatnya sendiri. Terlebih lagi, ini hanya mengintegrasikan buah dao ke dalam phagocytosis. Ini tidak sulit bagi Anda. Ini harus segera dilakukan. Apakah kamu meragukanku? Kuangli memandang Zuawen dengan tatapan tidak bersahabat. Tidak diragukan lagi, tapi ini masalah yang sangat penting. Saya harus berhati-hati. Jika guru tidak berpikir itu mungkin, maka saya tidak berencana untuk memperbaikinya. Zuawen berkata dengan ringan. Tuan Kuangli sedikit mengernyit. Ini adalah pertama kalinya dia mencoba mengintegrasikan buah dao ke dalam artefak ilahi. Ini juga merupakan upaya yang jarang terjadi. Guru Kuangli tahu betul bahwa upaya ini akan sangat meningkatkan keterampilan pemurniannya, jadi dia tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Kalau begitu, kamu bisa menonton dari samping, tapi kamu tidak bisa menggangguku. Kalau tidak, kamu tidak bisa menyalahkanku jika aku gagal. Kuangli mendengus dingin. Tuan, jangan khawatir, Zuawen ini pasti akan diam. Zuawen mengangguk setuju. Melihat Zuawen begitu bijaksana, ekspresi Kuangli menjadi lebih baik. Kemudian, dia tidak lagi memperhatikan Zuawen dan melemparkan phagocytosis ke dalam tungku. 2296 Yao Xiangjun Zuawen diam-diam menyaksikan Kuangli menggabungkan buah dao dengan phagocytosis. Dia hafal setiap gerak-gerik Kuangli. Zuawen memiliki total empat buah dao. Rencana awalnya adalah menggabungkan keempatnya dengan phagocytosis, tetapi dia tahu bahwa jika dia mengungkap terlalu banyak harta berharga tersebut, itu akan merugikan dirinya. Meskipun Zuawen telah mengeluarkan satu buah dao, Zuawen dapat melihat keserakahan di mata Kuanggrid. Jika Kuanggrid tahu bahwa Zuawen memiliki empat buah dao, lelaki tua ini mungkin akan menghilangkan semua kepura-puraan dan merebutnya. Zuawen ingin menyaksikan proses pemurnian Kuangli dengan matanya sendiri karena dia ingin mempelajari semua teknik Kuangli. Ketika saatnya tiba, dia bisa mencoba menggabungkan buah dao dengan phagocytosis. Nyala api membakar phagocytosis selama enam jam. Kemudian, Kuangli meremas tangan kanannya, mengeluarkan phagocytosis, dan menggantungkannya lima meter di atas kepalanya. Kemudian, Kuangli mengeluarkan buah dao. Tatapannya tiba-tiba berubah menjadi serius. Wild Gravel mengeluarkan banyak material dari cincin rohnya dan membakarnya menjadi cairan. Kemudian, cairan itu langsung melilit buah dao. Permukaan buah dao sangat kuat. Saat cairan itu menyentuh buah dao, sebagian darinya dimusnahkan. Namun, Kuangli sudah menduga hal ini. Dia menggunakan kekuatan sucinya yang melonjak untuk menekan buah dao, menjaga cairan di permukaan buah dao tetap seimbang. Sekering. Tatapan Kuangli sangat serius. Dengan teriakan pelan, dia segera mendekatkan buah dao ke phagocytosis. Ketika phagocytosis dan buah dao akhirnya bersentuhan, terdengar suara berderak. Kemudian, cairan di permukaan buah dao mulai menyatu dengan phagocytosis. Suawan dapat dengan jelas melihat buah dao perlahan memasuki phagocytosis bersama dengan cairannya. Seolah-olah buah dao dan cairannya telah menjadi satu. Tak lama kemudian, cairan itu menyatu sepenuhnya dengan phagocytosis. Buah dao juga mengikuti cairan ke dalam phagocytosis. Suara mendesing. Phagocytosis berdengung. Sajak dao yang kuat beredar di permukaan phagocytosis. Kemudian, phagocytosis tiba-tiba terbang dan mendarat di tangan Zouawen. Mata Zouawen bersinar saat dia melihat phagocytosis di tangannya. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia bisa merasakan bahwa dengan sajak dao ini, kekuatan phagocytosis pasti melampaui artefak surgawi pemecah subsurga. Sekarang setelah kamu menambahkan buah dao ke dalam alat ilahimu, aku khawatir kekuatannya telah meningkat cukup banyak. Menurut pendapatku, itu seharusnya lebih unggul dari alat ilahi pemecah surga sekunder, tetapi masih sedikit lebih lemah daripada alat ilahi pemecah surga sekunder. Alat ilahi pembuktian dao. Kecuali jika Anda dapat menambahkan lebih banyak buah dao ke dalamnya, ada kemungkinan benda ini dapat berubah menjadi alat ilahi pembuktian dao. Kuangli memandang segel devoring di tangan Zhuowen dengan puas. Jelas dia sangat puas dengan penyempurnaan ini. Terima kasih, Tuan Kuangli. Zhuowen menangkupkan tinjunya. Dia sangat setuju dengan perkataan Kuangli. Senjata ilahi konfirmasi dao adalah senjata ilahi yang lebih unggul dari artefak ilahi pemecah subsurga, tetapi lebih lemah dari artefak ilahi pemecah subsurga. Inti dari senjata ilahi konfirmasi dao sebenarnya adalah artefak ilahi pemecah subsurga. Alasan mengapa itu jauh lebih kuat daripada artefak surgawi pemecah subsurga adalah karena itu berisi sajak dao dari dao surgawi. Sepertinya inti dari ahli konfirmasi dao adalah sembilan langkah surga kekosongan. Namun, karena konfirmasi dao, seorang ahli konfirmasi dao memahami kekuatan dao surgawi yang lebih kuat daripada kultifator sembilan langkah surga void. Oleh karena itu, seorang ahli konfirmasi dao jauh lebih kuat daripada seorang kultifator sembilan langkah surga void. Tuan Kuangli, ini lima tetes esensi bintang domain surgawi. Zhuowen mengeluarkan botol giyok dan melemparkannya ke Kuangli. Kemudian, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, jika guru Kuangli tidak punya hal lain untuk dikatakan, saya akan pergi dulu. Setelah menerima botol giyok, Kuangli dengan santai memainkannya dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, Zhuowen mengapa kamu terburu-buru pergi? Mengapa Anda tidak menginap di keluarga Kuiksan saya sebagai tamu? Bagaimanapun, Anda telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Jika saatnya tiba, saya akan mengirim seseorang untuk membawa Anda ke sungai pasir hisap ruang waktu. Zhuowen menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas kebaikan Anda, guru Kuangli. Namun, saya memiliki beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan, jadi saya tidak akan menjadi tamu. Kuangli menganggup dan tidak mendesaknya untuk tinggal. Dia hanya berkata dengan menyesal, karena Zhuosyaoyou memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan, lupakan saja. Jika kamu punya waktu lain kali, kamu bisa datang ke keluarga pasir hisap. Orang tua ini pasti tidak akan mengabaikanmu. Zhuowen mengucapkan beberapa kata sopan, lalu menangkupkan tinjunya dan meninggalkan rumah batu. Namun, setelah Zhuowen meninggalkan rumah batu itu, matanya tiba-tiba menjadi suram. Ini karena dia menemukan bahwa saat Kuangli menyerahkan phagocytosis kepadanya, dia meninggalkan jejak rasa ilahi padanya. Bagaimanapun, Kuangli adalah ahli langit void langkah ke-9 setengah langkah. Pembangkit tenaga listrik semacam ini jauh lebih kuat daripada kultifator tahap ke-8 langit void. Secara umum, jika pembangkit tenaga listrik seperti itu meninggalkan jejak rasa ilahi pada seorang kultifator langit void langkah ke-6, pada dasarnya mustahil untuk mendeteksinya. Namun, Zhuowen berbeda. Jiwa surgawinya terlalu kuat, sebanding dengan milik Kuangli. Oleh karena itu, saat Kuangli menanamkan jejak rasa ilahi padanya, Zhuowen segera merasakan ada yang tidak beres. Hanya saja Zhuowen tidak mengatakan apapun. Kuangli ini seharusnya hanya berpikir bahwa ia hanyalah seorang kultifator langkah ke-6 langit void biasa. Namun, dia, Zhuowen, mengeluarkan buah dao dan esensi bintang domain surgawi. Akan aneh jika lelaki tua ini tidak mengincarnya. Setelah Zhuowen pergi, senyuman di wajah Kuangli menghilang sepenuhnya dan digantikan oleh cahaya dingin di matanya. Semut langit void langkah ke-6 sebenarnya memiliki banyak hal baik. Tampaknya peluang anak ini tidak kecil. Namun, peluang ini akan segera berganti pemilik. Kuangli mencibir dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah meninggalkan keluarga pasir hisap, Zhuowen bertemu Cao Feng dan Cao Ziyuan di depan pintu. Jelas sekali bahwa keduanya telah menunggu lama. Selain Cao Feng dan Cao Ziyuan, Zhuowen juga menemukan dua tamu tak diundang. Kedua wanita ini sudah tidak asing lagi dengan Zhuowen. Bukankah dia Zhuowen, yang telah membuat kesepakatan dengannya di keluarga Kuiksan? Melihat tatapan bingung Zhuowen, Zhuowen menyapa Zhuowen sambil tersenyum. Zhuowen juga menyapanya, tetapi pandangannya tertuju pada pria anggun di sebelah Zhuowen. Alasan utama mengapa Zhuowen memperhatikan pria ini adalah karena pria ini memberinya perasaan yang indah dan menakjubkan. Bahkan Zhuowen, yang berdiri di samping pria ini, merasa dibayangi olehnya. Jika Zhuowen tidak memperhatikan Jakun di leher pria ini, dia akan mengira pria ini adalah wanita yang berpakaian seperti pria. Jakun ini membuktikan bahwa lelaki tersebut adalah lelaki sejati. Saudara Zhuowen, ini kakak senior saya Yao Xiangjun. Zhuowen tersenyum pada Zhuowen. 2297 7 Pil Mendalam Saudara Zhuowen, bolehkah saya berbicara dengan Anda? Yao Xiangjun, yang secantik wanita, terbatuk-batuk dan tersenyum pada Zhuowen. Zhuowen mengangguk. Meskipun dia dan Yao Xiangjun belum pernah bertemu, dia dapat melihat bahwa Yao Xiangjun tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Zhuowen dan Yao Xiangjun berjalan ke samping. Setelah Yao Xiangjun membuat pembatasan pembungkaman di sekitar mereka, dia berkata kepada Zhuowen dengan suara yang dalam, Saudara Zhuowen, saya di sini untuk mendapatkan esensi langit berbintang surgawi Anda. Murid Zhuowen menyusut, dan niat membunuh muncul dari matanya saat dia menatap dingin ke arah Yao Xiangjun. Pada saat yang sama, Zhuowen semakin bingung. Bagaimana Yao Xiangjun tahu bahwa dia memiliki esensi langit berbintang surgawi? Saudara Zhuowen, jangan salah paham. Saya dilahirkan dengan sepasang mata yang dapat melihat menembus batasan, sehingga hal-hal yang diambil oleh para penggarap keluarga pasir hisap tidak dapat lepas dari pandangan saya, dan mata Anda juga sama, jelas Yao Xiangjun. Zhuowen menghela nafas lega, ternyata Yao Xiangjun punya kemampuan seperti itu. Dia mengira orang ini sedang menyelidikinya. Maaf, pada dasarnya saya telah memberikan semua esensi langit berbintang surgawi saya kepada Guru Kuan Li untuk membantu saya menyempurnakan peralatan, jadi saya tidak punya banyak yang tersisa. Lagi pula, saya juga membutuhkan benda ini. Zhuowen menangkupkan tangannya dan berkata, Yao Xiangjun tidak terkejut dengan penolakan Zhuowen. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya perlu satu tetes. Saudara Zhuowen, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda mengeluarkannya secara gratis. Benda ini seharusnya cukup untuk ditukar dengan setetes esensi langit berbintang surgawi. Dengan itu, Yao Xiangjun mengeluarkan sebuah kotak brokat dan menyerahkannya kepada Zhuowen. Zhuowen membuka kotak brokat dan menemukan pil dengan tujuh garis emas di permukaannya tergeletak dengan tenang di dalam kotak brokat. Aura obat yang kuat meledak seperti cahaya matahari terbit sangat menyelaukan. Ini adalah tujuh pil mendalam. Hati Zhuowen bergetar saat dia menatap lekat-lekat ke pil dengan tujuh urat emas di dalam kotak brokat. Pil tujuh mendalam adalah pil yang memungkinkan para kultifator mencapai alam langit void tingkat ke-7. Itu adalah pil yang paling diinginkan oleh para kultifator di alam langit void tingkat ke-6. Namun, nilai tujuh suandan bahkan lebih tinggi dari sky rang dan bahkan pulau iblis surgawi tidak memiliki banyak, apalagi memberikannya begitu saja. Yao Xiangjun ini tidak segan-segan mengeluarkan tujuh pil mendalam ini, terlihat bahwa orang ini juga harus menjadi master yang kaya. Hanya saja Zhuowen terkejut, Yao Xiangjun ini sangat kaya, mengapa adik perempuannya Zurui tidak memiliki satupun empi reandan, dan masih ingin bertukar dengannya. Faktanya, yang tidak diketahui Zhuowen adalah bahwa posisi Yao Xiangjun di sekte tersebut jauh lebih tinggi daripada posisi Zurui, dan dia juga sangat disukai oleh tuannya, jadi dia memiliki banyak hal baik dalam dirinya. Namun, bakat Zurui hanya bisa dianggap rata-rata, jadi dia tidak dihargai oleh sekte tersebut. Tentu saja, dia merasa malu. Menurutku tidak berlebihan jika menukar tujuh pil mendalam dengan setetes esensi langit berbintang domain surgawi, kan? Yao Xiangjun tersenyum tipis. Zhuowen menutup kotak brokat itu lagi, merenung sejenak, dan mengangguk, tidak terlalu banyak. Tujuh pil mendalam ini sangat berguna bagiku. Ini setetes esensi langit berbintang domain surgawi, ambillah. Mengatakan demikian, Zhuowen hanya mengeluarkan setetes esensi langit berbintang domain surgawi dan menyerahkannya kepada Yao Xiangjun. Yao Xiangjun dengan hati-hati mengeluarkan botol diok dan menyimpan setetes esensi langit berbintang domain surgawi. Selamat bekerja sama. Yao Xiangjun menunjukkan senyuman santai. Dia memandang Zhuowen dari atas ke bawah, dan matanya tiba-tiba menjadi bermartabat dan serius. Saudara Yao, ada apa? Zhuowen bertanya dengan heran. Yao Xiangjun dengan cepat berkata, Saudara Zhuow, seseorang telah memberikan jejak rasa ilahi padamu, dan dia adalah orang yang sangat kuat. Jika aku tidak salah, itu mungkin Kuanglu. Zhuowen berpura-pura terkejut dan berkata, Bagaimana mungkin? Mengapa Grandmaster Kuanglu menempatkan jejak rasa ilahi pada saya? Mungkin dia menyukai esensi langit berbintang domain surgawi Anda atau yang lainnya. Anda harus ekstra hati-hati. Saya bisa melihat jejak rasa ilahi ini, tetapi saya tidak memenuhi syarat untuk mengeluarkannya. Saat Yao Xiangjun berbicara di sini, sedikit rasa kasihan muncul di matanya. Jelas sekali, sejauh yang dia ketahui, Zhuowen yang menjadi sasaran Kuangli mungkin merupakan pertanda buruk, bukan pertanda baik. Terima kasih banyak atas pengingat Saudara Yao. Zhuowen ini akan memperhatikannya. Zhuowen menangkupkan tinjunya dan segera bergegas ke sisi Cao Feng dan Cao Ziyuan. Setelah berbasa-basi, dia mengucapkan selamat tinggal pada Yao Xiangjun dan Zhu Rui lalu pergi. Zhuowen ini tidak akan hidup lama. Yao Xiangjun menghela nafas pelan. Mata indah Zhu Rui membelalak karena terkejut, dan dia dengan cepat bertanya, kakak senior, apa maksudmu? Yao Xiangjun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Singkatnya, Zhuowen ini telah menjadi sasaran Kuanglu, dan anak ini adalah seorang penggarap nakal, jadi... Zhu Rui terdiam. Yao Xiangjun benar, Zhuowen ini tidak memiliki latar belakang yang lemah seperti mereka. Kuanglu adalah penggarap terkuat di Galaksi Gulan. Karena Zhuowen ini telah menjadi sasaran ahli seperti itu, hampir pasti dia akan mati. Saudara Cao, Nona Cao, mari kita berpisah di sini. Saya mungkin harus tinggal di Gulan Galaksi untuk sementara waktu. Setelah terbang agak jauh, Zhuowen tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan berkata pada Cao Feng dan Cao Ziyuan. Karena dia telah menjadi sasaran Kuanglu, tentu saja mustahil baginya untuk terus tinggal bersama Cao Feng dan Cao Ziyuan. Kalau tidak, mereka berdua akan berada dalam bahaya besar. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk berpisah. Cao Feng dan Cao Ziyuan keduanya mengungkapkan ekspresi bingung. Jelas sekali, perpisahan Zhuowen terlalu mendadak. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Zhuowen, mereka berdua tidak terlalu ragu. Saudara Zhuow, adik Zhuow, kali ini, berkat kalian semua, kami ayah dan anak perempuan cukup beruntung bisa melarikan diri dari keluarga Cao dan bertahan hidup. Cao Feng dan Cao Ziyuan dengan hormat membungkuk pada Zhuowen. Setelah mengucapkan beberapa kata perpisahan, mereka mengeluarkan kapal terbangnya dan pergi. Melihat Cao Feng dan Cao Ziyuan perlahan menghilang dari pandangannya, Zhuowen juga berbalik dan pergi. Dia perlu menemukan tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan. Apalagi dia juga perlu mempersiapkan diri sejak dini. Lagi pula, dia tidak tahu kapan Kuang Lu akan datang mengetuk pintunya. Karena itu, dia perlu bersiap sejak dini. Zhuowen memilih meteorit yang tidak mencolok di bagian utara galaksi Anggrek Tua, dekat ladang es kematian. Kemudian, dia menghabiskan tiga hari tiga malam mengatur lusinan Grand Array di meteorit ini, seperti Entrapment and Killing Arrays dan Offensive Arrays. Zhuowen sekarang menjadi Master Array Dewa tingkat delapan. Selain itu, cakram susunan tulang binatang jauh lebih kuat daripada cakram susunan biasa. Oleh karena itu, susunan yang diatur oleh Zhuowen jelas merupakan susunan tingkat delapan dengan kekuatan yang menakutkan. Selain itu, lusinan susunan pembunuhan ditumpuk menjadi satu. Jika seorang kultifator langkah ke delapan langit hampa biasa masuk, mereka pasti akan mati. Bahkan seorang kultifator tahap ke delapan langit hampa puncak pun akan terluka parah. Kuang Lu adalah seorang kultifator langkah ke sembilan langit hampa setengah langkah yang bahkan lebih kuat dari seorang kultifator langkah ke delapan langit hampa puncak. Zhuowen memperkirakan susunan pembunuhan ini tidak akan mampu melukai Kuang Lu secara serius. Namun, mereka seharusnya dapat menyebabkan banyak masalah baginya. Ditambah dengan beberapa kartu truf Zhuowen, dia memiliki peluang besar untuk membuat Kuang Lu bertahan. Setelah menyiapkan susunan pembunuhan, Zhuowen kemudian memasang susunan pelindung yang sangat tersembunyi di luar lusinan susunan besar. Selain itu, Zhuowen juga memindahkan banyak meteorit untuk menutupi sekeliling, menyembunyikan sepenuhnya tempat dia bercocok tanam dalam pengasingan. 2298. Kong Kuang Li Setelah melakukan semua ini, Zhuowen memasuki tengah barisan, berniat mengasingkan diri. Dia sudah mendapatkan token kualifikasi, sehingga dia bisa memasuki sungai pasir hisap spasial kapan saja. Namun, Zhuowen tidak terburu-buru. Panennya kali ini tidak sedikit. Dia tidak hanya mendapatkan batu hati pedang, dia juga memperoleh tujuh pil mendalam dari Yao Xiangjun. Ia berencana meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu sebelum memasuki sungai pasir hisap spasial. Dengan cara ini, dia akan memiliki peluang lebih besar. Di atas sajadah, Zhuowen menjentikan jarinya dan mengeluarkan batu berbentuk pedang. Ini adalah batu hati pedang. Pada saat yang sama, Zhuowen mengeluarkan pedang Raja Kuno dari cincin roh. Begitu pedang Raja muncul, ia mengeluarkan seruan pedang yang jelas. Kemudian, ia menyapu ke sisi Zhuowen dan mengelilingi Zhuowen dengan ekspresi sedikit bersalah. Haha, ini berat bagimu, tapi aku akan membutuhkanmu segera. Sekarang, aku akan meningkatkan levelmu. Zhuowen berkata sambil tersenyum. Raja pedang sepertinya memahami kata-kata Zhuowen dan mengeluarkan seruan pedang yang ceria. Dengan patu ia melayang di depan Zhuowen. Zhuowen mengambil batu hati pedang dan meletakkannya di tubuh Raja pedang. Kemudian, dia memanggil Zhuowen yang berpakaian hitam dan memuntahkan seteguk api ekstrim. Api ekstrim yang menakutkan menyelimuti batu hati pedang dan pedang raja. Suhu tinggi yang terik memadukan batu hati pedang, menyebabkan energi batu hati pedang mengalir ke pedang raja melalui metode peleburan. Meskipun api ekstrim sangat menakutkan, pedang raja juga luar biasa. Ia mampu menahan pembakaran api ekstrim. Api ekstrim menyala selama 10 hari 10 malam, dan Zhuowen juga duduk bersila selama 10 hari 10 malam. Pada pagi hari ke-11, batu hati pedang akhirnya menyatu sepenuhnya menjadi dua pedang raja. Suara mendesing. Gelombang aura tiba-tiba keluar dari pedang raja. Lalu, memercik seperti hujan. Di bawah aura ini, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di meteorit di sekitarnya. Zhuowen melambaikan lengan bajunya, dan pedang kaisar yang melonjak ke langit tiba-tiba muncul di tangannya. Saat ini, tubuh Wang Jian seperti cermin. Kesederhanaan tubuhnya telah banyak memudar dan digantikan oleh aura yang tajam. Itu memberi orang perasaan bahwa dia telah mengambil penampilan baru. Memegang pedang raja di tangannya, Zhuowen tiba-tiba menebas. Tiba-tiba, cahaya pedang menyapu seperti tetesan air hujan dan tersebar ke segala arah. Dalam sekejap, Zhuowen menampilkan seni pedang penghancuran Dao. Dia melatih gerakannya satu per satu, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Pedang naga menebas langit. Ketika Zhuowen mempraktikan gerakan kedelapan teknik pedang penghancur Dao, pedang ki yang menakutkan melonjak dan mengembun menjadi naga panjang yang tajam. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia bergerak maju dengan eksplosif. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa meledak dan galaksi berguncang. Pada saat gerakan kedelapan, momentum pedang Zhuowen tidak berubah. Dia sebenarnya menggunakan jurus kesembilan prinsip pedang penghancur, Big Bang. Ketika pedang dilepaskan, langit hancur, bumi hancur dan dunia runtuh. Setelah pedang dilepaskan, Deat Ichefield di depan Zhuowen bergetar hebat. Kemudian, sepertiga dari lapangan es di Deat Ichefield hancur menjadi pecahan es yang tak terhitung jumlahnya. Deat Ichefield beberapa kali lebih besar dari galaksi. Sepertiga dari Deat Ichefield setara dengan galaksi. Pedang itu mampu menghancurkan sepertiga dari Deat Ichefield. Bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatan pedang itu. Zhuowen menyimpan pedangnya dan berdiri di sana, matanya dipenuhi kegembiraan. Setelah menambahkan batu hati pedang, kekuatan pedang raja telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bahkan lebih kuat dari dua senjata ilahi pemecah langit sekunder, meteor penghancur dan pedang pola ilahi sembilan kepunahan. Zhuowen tahu bahwa batu hati pedang benar-benar telah memberinya banyak hal. Tiba-tiba, Zhuowen mengerutkan kening. Formasi pemantauan yang diadirikan ratusan juta mil jauhnya telah dihancurkan. Jelas sekali, seseorang telah membobol area tempat dia bercocok tanam dalam pengasingan. Kuang Li Zhuowen memperhatikan bahwa jejak kesadaran spiritual yang masih ada di tubuhnya juga bergerak pada saat ini. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Dia segera melepas jejak kesadaran spiritual dan menanamnya di atas sajadah di bawah kakinya. Setelah itu, dia diam-diam meninggalkan tempat ini. Kuang Li tidak mudah untuk dihadapi. Zhuowen telah banyak memikirkannya dalam sepuluh hari terakhir. Dia tidak ingin menghadapi Kuang Li secepat ini. Lagi pula, jika dia melawan ahli langit virtual setengah langkah seperti Jiudeng secara langsung, dia paling banyak akan memenangkan kemenangan besar. Itu tidak akan ada gunanya baginya. Setelah dia keluar dari sungai pasir hisap ruang waktu, dia akan menemukan keluarga pasir hisap lagi. Tentu saja, Zhuowen juga tahu bahwa meskipun dia tidak menemukan keluarga pasir hisap, keluarga pasir hisap akan menemukannya ketika saatnya tiba. Memikirkan hal ini, Zhuowen diam-diam meninggalkan tempat ini dan bergegas menuju sungai pasir hisap ruang waktu. Tidak lama setelah Zhuowen pergi, sesosok tubuh diam-diam bergegas ke pinggiran Deat Ichefield. Itu adalah pria yang tinggi dan berotot. Orang ini adalah Kuang Li dari keluarga pasir hisap. Saat ini, pandangan Kuang Li tertuju pada meteorit di depan. Meteorit ini dikelilingi oleh tujuh atau delapan meteorit kecil. Itu melekat pada tepi Deat Ichefield dan tampak sangat tidak mencolok. Sudah sepuluh hari, tapi bocah ini masih belum memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Aku khawatir dia mengasingkan diri di sini. Meskipun aku ingin menunggu sampai tempat ini memasuki sungai pasir hisap ruang waktu sebelum berurusan dengan bocah ini. Tidak apa-apa sekarang. Semakin cepat saya menanganinya, semakin cepat saya bisa merasa nyaman. Mata Kuang Li berbinar. Tanpa ragu, dia langsung bergegas menuju meteorit tersebut. Dia adalah ahli setengah langkah virtual sky Jiu Deng. Berhadapan dengan seekor semut langit virtual Jiu Deng, dia benar-benar tidak perlu menyelinap ke arahnya. Dia bisa langsung menghancurkannya. Namun, saat Kuang Li memasuki meteorit tersebut, dia segera menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Tidak ada seorang pun di dalam meteorit itu. Pandangannya tertuju pada kasur di tengah meteorit. Dia merasakan jejak rasa spiritual yang dia tanam di kasur ini. Murid Kuang Li menyusut. Dia tahu dia telah dibodohi. Saat dia hendak pergi, pemandangan sekitarnya tiba-tiba berubah. Niat membunuh yang mengerikan melanda seperti badai. Bajingan, ini sebenarnya adalah susunan pembunuhan. Kecil ini telah menemukan jejak rasa spiritualku. Kecil ini sebenarnya bersekongkol melawanku. Kuang Lu meraung. Kekuatan suci yang melonjak-melonjak seperti naga yang marah, memblokir semua serangan pembunuhan yang datang dari sekitar. Dengan perlawanan Kuang Li, niat membunuh tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Kemudian, formasi pembunuhan yang tersembunyi semuanya meletus. Lusinan susunan pembunuhan. Bagaimana tingkat dao susunan bajingan kecil ini bisa begitu tinggi? Dia benar-benar mengatur begitu banyak susunan pembunuhan dalam waktu sesingkat itu. Merasakan niat membunuh yang melonjak, ekspresi Kuang Li akhirnya berubah. Dia tidak menaruh satupun susunan pembunuhan di matanya, bahkan jika itu adalah susunan tingkat delapan. Namun, kekuatan dari lusinan susunan pembunuh yang ditumpangkan bersama adalah sesuatu yang bahkan harus dipertimbangkan dengan cermat oleh seorang ahli seperti Kuang Li. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, ledakan yang sangat mengerikan terjadi di Deat Ichefield. Ledakan ini terlalu mengerikan. Seluruh Deat Ichefield hancur, benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Saat ledakan selesai sepenuhnya, Kuang Li bergegas keluar dengan rambut acak-acakan. Saat ini, Kuang Li berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pakaiannya compang kemping dan rambutnya acak-acakan. Dia tampak seperti pengemis di jalan. Bajingan kecil, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja. Jangan biarkan aku menemukanmu. Begitu aku menemukanmu, aku akan membuatmu memohon kematian. 2299 Pilar Batu Ruang Waktu Karena metode untuk memasuki sungai pasir hisap Ruang Waktu ada di tangan keluarga pasir hisap, dan sekarang Kuang Li telah dibodohi olehku, dia pasti sangat marah. Aku harus memasuki sungai pasir hisap Ruang Waktu sebelum dia dapat bereaksi. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri saat dia duduk di dalam pesawat di langit berbintang, matanya berkedip. Xiao Hei, cepatlah. Zua Wen berkata pada Xiao Hei, yang mengemudikan pesawat di depannya. Xiao Hei mengerutkan bibirnya dan mengerutu. Namun, dia tidak menunda dan segera meningkatkan kecepatan pesawat tersebut ke ketinggian baru. Sungai pasir hisap Ruang Waktu tidak terlalu jauh dari sungai Gulan Celestial, jadi Zua Wen hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk mencapai pinggiran sungai pasir hisap Ruang Waktu. Zua Wen memandangi sungai yang tergantung di langit berbintang yang luas di kejauhan dengan secercah cahaya di matanya. Sungai pasir hisap Ruang Waktu terdiri dari hukum Ruang Waktu, yang jauh lebih kuat daripada hukum langit berbintang di sekitarnya. Oleh karena itu, langit berbintang di sekitarnya ditolak oleh sungai pasir hisap Ruang Waktu. Ditambah dengan fakta bahwa sungai pasir hisap Ruang Waktu berwarna putih ke abu-abuan dan membentang melintasi langit berbintang, tampak seperti sungai yang bergelombang. Ada banyak kultifator di pinggiran sungai pasir hisap Ruang Waktu, namun dibandingkan dengan langit berbintang di sekitarnya, tidak terasa sesak sama sekali. Sebaliknya, tampak luas dan jarang. Ada banyak bangunan di sekitar sungai pasir hisap Ruang Waktu, tetapi Zwa Wen dapat melihat bahwa ini semua adalah bangunan sementara. Bagaimanapun, distorsi Ruang Waktu seringkali muncul di dekat sungai pasir hisap Ruang Waktu. Oleh karena itu, bangunan di sekitarnya dapat dengan mudah dihancurkan oleh distorsi Ruang Waktu. Oleh karena itu, tidak ada seorangpun yang tinggal di sekitar sungai pasir hisap Ruang Waktu. Hanya beberapa petualang yang sering datang ke sini. Namun, di pinggiran terluar dari bangunan sementara ini, sebuah kuil batu giok putih yang sangat megah menarik perhatiannya. Sekilas terlihat kalau candi ini sudah ada sejak lama. Di tempat di mana distorsi Ruang Waktu bisa terjadi kapan saja, candi ini tetap utuh hingga sekarang. Dari sini terlihat bahwa candi ini bukanlah bangunan biasa. Saat itu, Cao Feng telah memberitahunya tentang metode memasuki sungai pasir hisap Ruang Waktu. Dia harus memasuki kuil pasir hisap, dan Zhuawan tahu bahwa kuil giok putih di depannya adalah kuil pasir hisap yang disebutkan Cao Feng. Sebelum Zhuawan turun dari pesawat, dia telah mengubah penampilannya. Dia tahu betul bahwa setelah ditipu olehnya, Kuang Li pasti tidak akan melepaskannya. Mungkin dia sudah menyebarkan berita tentang dia ke semua orang di keluarga pasir hisap. Kedatangan Zhuawan tidak menarik perhatian siapapun. Zhuawan langsung menuju kuil giok putih. Harus dikatakan bahwa ada cukup banyak pembudidaya di sini. Namun, kebanyakan dari mereka hanya bisa melihat ke arah kuil. Tak satu pun dari mereka berusaha mendekati atau memasukinya. Semua orang tahu bahwa tanpa izin Wild Gravel, tidak ada yang bisa memasuki kuil. Meskipun semua orang tahu bahwa kuil menyembunyikan rahasia memasuki sungai pasir hisap Ruang Waktu, mereka tetap tidak berani menerobos masuk. Keluarga pasir hisap adalah kekuatan paling kuat di sungai bintang Anggrek Tua. Tidak ada seorang pun di sini yang berani mengambil risiko menyinggung keluarga pasir hisap dengan memasuki kuil. Begitu mereka menerobos masuk, harga yang harus mereka bayar adalah nyawa mereka. Ketika Zuawan berjalan ke pintu masuk, dia melihat dua wajah yang dikenalnya. Kedua orang itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu cantik, tapi pria di sampingnya bahkan lebih cantik dari wanita itu. Jika pria itu tidak mengenakan pakaian pria, dia mungkin akan dikira sebagai wanita, dan wanita yang sangat cantik. Zuawan tentu saja tidak asing dengan kedua orang ini. Mereka adalah Zurui dan Yao Xiangjun, yang pernah dia temui di keluarga pasir hisap. Keduanya juga memperhatikan Zuawan berjalan mendekat. Zurui hanya memandang Zuawan dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengenali Zuawan, dan matanya sangat tenang. Yao Xiangjun, sebaliknya, menatap Zuawan dengan penuh arti, dan sudut mulutnya menunjukkan senyuman yang tak terduga. Mata Zuawan tenang. Dia tahu bahwa Yao Xiangjun seharusnya mengenalinya. Dia tidak terkejut dengan hal ini. Yao Xiangjun memiliki sepasang mata yang aneh. Sebelumnya, Yao Xiangjun tidak hanya melihat batasan Zuawan pada esensi bintang domain surgawi di dalam botol giyok, tetapi juga melihat jejak rasa spiritual kerikil liar pada dirinya. Sekarang dia bisa melihat penyamarannya, itu masuk akal. Teman, Anda juga memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Saya pikir Anda memiliki sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Kenapa kamu tidak masuk dulu? Yao Xiangjun memandang Zuawan dan berkata sambil tersenyum. Terima kasih. Zuawan menangkupkan tinjunya dan melangkah maju. Dia tahu betul bahwa Yao Xiangjun ingin membantunya, jadi dia juga bermaksud menerima kebaikan ini. Zuawan tahu betul bahwa Wild Gravel akan segera tiba. Saat itu, lelaki tua ini pasti akan mengenalinya. Saat itu, akan sulit baginya untuk memasuki sungai pasir hisap ruang waktu. Oleh karena itu, dia pasti tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Semakin dia tinggal, akan semakin berbahaya. Ruang di dalam kuil cukup besar, tapi tidak banyak orang. Di tengah candi berdiri sebuah pilar batu. Pilar batu ini ditutupi dengan tanda merah, dan aura kuno yang dipancarkannya membuat hati Zuawan bergetar. Pilar batu tersebut mencapai puncak candi, menopang urat tengah seluruh candi. Ini adalah pilar batu ruang waktu. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Cao Feng telah memberitahunya banyak hal tentang kuil sebelumnya. Umumnya para penggarap yang memasuki sungai pasir hisap ruang waktu harus melewati pilar batu ruang waktu. Konon pilar batu ruang waktu tersebut secara tidak sengaja diperoleh oleh Wild Gravel dari keluarga Kuiksan. Apalagi mereka mengandalkan pilar batu ruang waktu untuk membangun candi di sekitarnya. Karena pilar batu ruang waktu inilah candi tidak terpengaruh oleh distorsi spasial sungai pasir hisap ruang waktu dan berdiri hingga sekarang. Di sekitar pilar batu ruang waktu, ada tiga lelaki tua berjubah hitam duduk bersila. Kedatangan Zuawan langsung menarik perhatian ketiga lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua kurus yang duduk di tengah memandang ke arah Zuawan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah Anda memiliki tanda kualifikasi? Zuawan tidak membuang waktu dan melemparkan token kualifikasi di tangannya kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Ketiga lelaki tua ini tidak sederhana. Mereka semua adalah tokoh dikdaya di langkah ke-8 langit void, terutama lelaki tua kurus itu. Setidaknya dia mungkin berada pada tahap akhir dari langkah ke-8 langit void. Ketiganya adalah pembangkit tenaga listrik keluarga Kuiksan. Fakta bahwa keluarga Kuiksan dapat mengirimkan ketiga pembangkit tenaga listrik ini untuk menjaga pilar batu ruang waktu menunjukkan betapa pentingnya hal itu bagi pilar batu ruang waktu. Setelah Zuawan menyerahkan token kualifikasi, Zhu Rui dan Yao Xiangjun memasuki kuil. Kakak senior, kenapa kamu membiarkan orang ini masuk duluan? Zhu Rui memandang Zhu Rui dengan perasaan tidak senang. Yao Xiangjun tersenyum dan berkata, orang ini adalah teman lama kita, dan dia mungkin sedikit merepotkan. Tidak ada salahnya membiarkan dia masuk dulu. Zhu Rui bingung. Dia melirik ke arah Zhuawan lagi dan menemukan bahwa dia memberinya perasaan yang sangat asing. Dia yakin dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi mengapa Yao Xiangjun mengatakan bahwa orang ini adalah teman lamanya? Saat Yao Xiangjun hendak menjelaskan, tatapannya tiba-tiba berubah dan dia berbalik untuk melihat ke luar kuil. 2300. Pertarungan. Hentikan anak ini. Jangan biarkan dia mendekati pilar batu ruang waktu. Suara gemuruh datang dari pinggiran sungai ruang waktu, terngiang-ngiang di telinga semua pembudidaya. Orang tua kurus yang baru saja selesai memeriksa dan mengembalikan token kualifikasi ke Zhuawan dengan tujuan membiarkan dia memasuki pilar batu ruang waktu mendengus dingin dan mengulurkan tangan kanannya, meraih Zhuawan. Kekuatan ilahi yang melonjak membentuk tangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meraih Zhuawan. Apa yang sedang terjadi? Zhu Rui benar-benar tercengang. Dia tidak menyangka akan terjadi kejadian mendadak seperti itu. Meski suara tadi terdengar asing baginya, dia samar-samar menebak bahwa kemungkinan besar itu adalah suara leluhur keluarga pasir melayang, Kuang Li. Coba pikirkan, selain Kuang Li, tidak ada orang lain di keluarga pasir melayang yang bisa memerintahkan ketiga lelaki tua berjubah hitam untuk menyerang pilar batu ruang waktu. Yao Xiangjun mengerutkan kening dan menarik Zhu Rui keluar dari kuil ilahi. Dia menghela nafas ketika dia melihat ke arah pemuda yang diselimuti oleh tangan kekuatan suci lelaki tua kurus itu. Yao Xiangjun tahu betul bahwa ketiga lelaki tua ini adalah lelaki tua abadi keluarga pasir melayang yang tersembunyi. Mereka semua sangat kuat. Budidaya Zhuawan hanya berada di puncak tahap ke-6 tahap langit hampa. Menghadapi ketiga pembangkit tenaga listrik ini adalah jalan buntu. Belum lagi Zhuawan, bahkan jika Yao Xiangjun naik sendiri, dia hanya akan mampu melindungi dirinya sendiri. Dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Gemuruh. Saat tangan kekuatan suci menyelimuti Zhuawan sepenuhnya, cahaya pedang yang tajam membubung ke langit. Kemudian, tangan kekuatan suci itu roboh dengan suara keras. Gelombang kejut yang mengerikan mengoyak ruang di sekitarnya, berubah menjadi badai yang melanda. Pilar-pilar batu tinggi di sekitar kuil ilahi semuanya hancur karena gelombang kejut. Dalam sekejap, kuil ilahi runtuh, memperlihatkan pilar batu ruang waktu di tengah kuil ilahi. Banyak kultifator yang awalnya aktif di pinggiran sungai ruang waktu benar-benar tertarik dengan pertempuran di kuil ilahi. Khususnya, ketika mereka melihat seorang pemuda tak dikenal berhadapan dengan tiga lelaki tua berjubah hitam, banyak petani di sekitarnya terkejut. Siapa orang ini? Dia justru memprovokasi tiga penjaga kuil. Apakah dia sedang mencari kematian? Aura orang ini hanya berada di puncak langkah ke-6 alam langit Void. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan hingga memprovokasi para penjaga kuil ilahi. Sepertinya dia akan mendapat masalah. Keributan di sekitar menjadi semakin intens, terutama ketika seseorang mengetahui bahwa Aura Zwa Wen hanya berada di puncak langkah ke-6 dari alam langit Void. Semua orang bahkan lebih terkejut lagi dan merasa bahwa pemuda aneh ini sedang mendekati kematian. Mendesah. Ini masih terlambat. Saya khawatir Zwa Wen akan dibunuh oleh penjaga kuil ilahi bahkan sebelum Kuangli tiba. Yao Xiangjun menggelengkan kepalanya dan melihat ke belakang pemuda yang menghadap ketiga penjaga kuil dengan tatapan yang rumit. Meskipun suara kerikil liar terdengar, Yao Xiangjun dapat melihat bahwa kerikil liar masih cukup jauh. Butuh beberapa waktu sampai kerikil liar tiba. Kalimat tadi adalah untuk mengingatkan penjaga kuil untuk menghentikan Zwa Wen. Zwa Wen, kakak senior, Anda bilang orang ini adalah Zwa Wen. Zuruwi juga bereaksi sekarang dan menatap punggung pemuda itu dengan heran. Pantas saja Yao Xiangjun berkata bahwa orang tersebut adalah teman lama mereka, jadi orang tersebut adalah Zwa Wen. Zuruwi tidak meragukan penilaian Yao Xiangjun. Dia sangat jelas tentang keanehan mata Yao Xiangjun. Penyamaran apapun tidak akan berguna di depan Yao Xiangjun. Zuruwi terdiam saat dia melihat punggung Zwa Wen dengan ekspresi rumit. Dia menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Zwa Wen telah menyinggung kerikil liar, dia sekarang tahu bahwa Zwa Wen tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Belum lagi kerikil liar, bahkan tiga penjaga kuil di depannya bisa dengan mudah membunuh Zwa Wen. Orang tua kurus itu memandang Zwa Wen dengan heran. Dia tidak menyangka anak laki-laki di depannya akan mampu memblokir serangan kekuatan sucinya. Meskipun itu hanya serangan biasa, itu seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh seekor semut di alam langit Void Langkah ke-6. Namun, situasinya sekarang adalah semut yang menurutnya mampu memblokir serangannya. Sepertinya kamu memang mempunyai beberapa kahlian. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah kamu lakukan hingga menyebabkan Tuan Kuang Li bertindak sejauh itu, aku tahu bahwa karena kamu telah menyinggung Tuan Kuang Li, kamu akan mati tanpa akuburan. Orang tua kurus itu tersenyum tipis. Tangan kanannya membentuk cakar dan merobek kekosongan. Tiba-tiba, bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan dan menyelimuti Zuowen. Zuowen diam-diam melihat bayangan cakar yang masuk, dan dengan jentikan jarinya, pedang ilahi yang diselimuti energi petir dan api ditembakkan. Pedang api guntur tiba-tiba membelah kekosongan dan energi petir serta api menyapu seperti angin kencang. Tiba-tiba, bayangan cakar di sekitarnya terkoyak oleh energi petir dan api. Murid darah kecil, ikuti aku. Ayo kita bunuh si tua bangka ini bersama-sama. Setelah pedang api guntur menghancurkan bayangan cakar, Xiaohei memanggil pedang abadi darah dan menyerang lelaki tua kurus itu. Wajah lelaki tua kurus itu sedikit berubah. Dia tidak menyangka pemuda itu memiliki senjata ilahi seperti itu. Itu sebenarnya mematahkan serangannya dengan mudah. Terlebih lagi, lelaki tua kurus itu samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatan pedang api guntur sangat menakutkan. Itu mungkin tidak lebih lemah darinya, jadi lelaki tua kurus itu tidak berani gegabuh. Kalian berdua, bunuh anak ini. Jangan biarkan dia kabur. Lelaki tua kurus itu memerintahkan dua lelaki tua lainnya. Kemudian, dia menginjak kaki kanannya dan bergegas menuju pedang Tundervire. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, lelaki tua kurus dan pedang api guntur bertabrakan. Keduanya berimbang dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Namun, dengan bantuan pedang abadi darah, pedang api guntur lebih unggul dalam pertarungan melawan lelaki tua kurus itu. Saat lelaki tua kurus dan pedang api guntur bertarung, dua lelaki tua berjubah hitam lainnya telah tiba di depan Zuawen. Mata kedua lelaki tua itu sedikit menghina. Mereka berdua adalah ahli di tahap awal langkah ke-8 langit hampa. Tentu saja, mereka tidak akan terlalu berhati-hati dan serius ketika berhadapan dengan semut di puncak langkah ke-6 langit void. Zuawen juga melihat serangan biasa kedua lelaki tua itu dan mencibir di dalam hatinya. Meskipun kekuatan tubuh asli Zuawen lebih rendah daripada dopelganger-nya, itu pasti sangat kuat. Kedua lelaki tua itu baru berada di tahap awal langkah ke-8 langit void. Beraninya mereka meremehkannya, mereka hanya mendekati kematian. Memikirkan hal ini, Zuawen memegang pedang raja di tangannya dan merentangkan sayap naga obor di belakangnya. Dia berubah menjadi bayangan dan menghindari serangan kedua lelaki tua itu. Teknik pedang penghancur Saat dia menghindari serangan itu, Zuawen segera melakukan teknik pedang penghancur. Dia melakukan jurus pedang pertama, Sword Piercing Brambless, hingga jurus pedang ketujuh, Sword Swimming Grid Void, dalam satu tarikan napas. Cahaya pedang itu seperti air terjun. Itu bertentangan dengan aliran teknik pedang penghancuran dan bersiul ke arah kedua lelaki tua itu.